Frans Siapa? Oh ya, ini adalah Monofrance Ah, ya, ini Monofrance Bukasnya Flo ambil dan bakal Dikasikan ke mereka, nanti mereka kasih uang ke kita Supermarketnya ini Ya ampun, dibawa pegunungan Dekat sama Domba-Domba Ini kita suka banget tomat Alonje atau artinya itu tomat lonjong Fransis emang penghasil susu, keju gitu Disini ya ganti gasnya Sekarang tinggal dipasang gasnya Sekarang mau isi air bersihnya Dan Beres, sekarang kita ada internet Dan ada listrik gratis Halo teman-teman semuanya Namaku Nadia, orang Indonesia yang tinggal di mobil kampervan dan keliling Eropa bersama suamiku Florian Kami berangkat dari Perancis Dan sejauh ini Kami sudah mengunjungi 10 negara di Eropa dengan mobil Semua kegiatan sehari-hari seperti tidur Masak, makan, mandi, dan beres-beres Dilakukan di dalam mobil kampervan Di video-videoku Kalian akan melihat keindahan alam Eropa yang memukau Makan makanan khas setiap daerah Masak-masak di alam Berkenalan dengan orang-orang lokal Juga kehidupan sehari-hari kami di kampervan Ikuti keseruan kami Menjelajah benua Eropa dengan mobil kampervan Dan pastinya Kami juga akan berbagi informasi unik dari setiap daerah yang kami kunjungi Selamat menonton! Ini di depan kampervan persis Sapi-sapinya lagi makan teman-teman Ya ampun lewat loh tadi di depan kampervan Sapinya bener-bener gak takut sama orang Gak takut sama mobil loh Leblanc, lecru Amin.. 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 Jadi karena kita sekarang mau ke Perancis Tabung gasnya kan ini dari Spanyol yang warna orange Ini tuh kayak konsinyasi gitu loh Jadi tabungnya bakal kita balikin lagi Nanti mereka balikin uangnya gitu Uang yang kita beli untuk tabungnya Jadi Flo mau cobotin dulu tabungnya Supaya nanti gampang dikasihinya ya Karena botol ini tidak berlaku di Perancis Dicabut dulu ya Karena gas yang ini gak bisa diisi ulang di Perancis Gak laku di Perancis Gas Perancis ini yang sebelahnya ya Katanya Flo mau cabut semuanya aja Ditaruh di dalam kampervannya Supaya lebih gampang Ya.. Sehingga.. 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 Liger Ah ini Liger Oke.. Apa boleh buat Masih ada sisanya Tapi tetep harus dibalikin ya Bisa aja sih Kita simpen buat di Perancis Cuma gak ada gunanya Gak bisa diisi ulang Yang bisa diisi ulang Di Perancis yang besar ini nih Yang warna hijau Biru Hijau Ini barang-barangnya udah dicuci kemarin Harus diberesin Beresin barang-barangnya udah dicuci Diberesin Supaya gak jatuh-jatuhan waktu Mobilnya jalan ya Bersih dulu sedikit Ini ada bekas tadi Sarapan Aku cuciin nanti aja Nanti mau Halo teman-teman semua Jadi kali ini Kita akan pindah ke Perancis Akhirnya tiba juga saatnya Kita kembali ke Perancis Dan sudah waktunya meninggalkan Spanyol Hari ini Jam 14 Sekarang Kita tadi udah makan siang Dan mau langsung menuju Ke perbatasan antara Perancis dan Spanyol Ya teman-teman Yuk Sebelumnya kita akan Balikin dulu gasnya Karena gasnya itu gas dari Spanyol Yang gak bisa dipakai di Perancis Udah gitu Kita bakal Menuju ke Supermarket mungkin Atau Kalau gak keburu Kita langsung menuju Ke parkiran Kapervat Parkirannya kali ini Satu jam Dari Spanyol Adanya di Perancis Dan masih di Pegunungan Pirenei juga Pegunungan Pirenei ini Ada di dua negara Yaitu Spanyol dan Perancis Kali ini kita akan ke Pirenei Perancis Dan bakal Bermalam di sana Parkirannya juga Ada listriknya Jadi Aku udah gak sabar banget Yuk Langsung aja Kita pergi ke sana Gunungannya masih bersalju ya teman-teman Karena Pirenei ini Ketinggiannya cukup tinggi gitu Jadi Saljunya masih ada Masih belum mencair Sekarang udah Tanggal 14 Mei Jadi gasnya itu Bakal dibalikin Di tempat isi bensin Karena Di tempat isi bensin Bisa isi bensin dan isi gas Tabungnya akan dibalikin di sini Sekalian Kita juga mau Isi bensin Karena bensin di Perancis itu Mahal banget Di sini 1,5 euro per liter Sedangkan di Perancis bisa 1,8 Atau sampai 1,9 euro per liter Jadi di sini jauh lebih murah Kita mau isi sampai penuh Isi kombia? Trancis? Iya Oh iya Sipap buku 23 litre Oke Cudu harus diisi? Oke Oke Tugasnya Flo ambil Dan bakal Dikasihin ke mereka Nanti mereka kasih uang ke kita Tadi aku gak videoin Cuma kita sempet makan Makan siang di restoran Spanyol juga Untuk terakhir kalinya Karena restoran di Spanyol itu Murah banget ya Dibandingin di Perancis Tadi kita makan 20 euro Untuk berdua Jadi kayak seorang itu 10 euroan Segitu gak akan mungkin Kita dapetin di Perancis Minimal makan siang itu 30 euro Itu udah murah banget Untuk berdua Kalau di restoran ya Di sini abis cuma 20 Dan kenyang banget Makanannya juga enak banget Menurut aku Makanan Spanyol Lebih enak dari Perancis Jadi aku seneng banget disini Karena seleranya Karena makanannya Masuk ke selera aku Terakhir kali Jadi tadi makan di Spanyol Dan nanti di Perancis Bakal jarang banget makan di restorannya Karena restorannya mahal-mahal teman-teman Udah keliling dari Spanyol Selatan Spanyol Utara Pegunungan Pantai Udah semua Kita lihat di Spanyol Jadi sekarang waktunya Kembali lagi ke Perancis Ya teman-teman Jadi kan tadi 36 ya Total harga bensinnya Tapi kita cuma bayar 24,66 nih Karena kita Kasihin gasnya gitu Tabung gasnya itu Harganya 12 euro Ya berarti Bahaya Perancis Pertanyaan Pertanyaan Perancis Perancis Seperti Perancis 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 Jadi, tidak ada panggisan, tidak ada apapun, maki-maki ada banyak restoran-restoran ya, dari awal. Apa pemberhentian mobil-mobil, istirahat, ada WC, restoran. Terima kasih telah menonton! 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 butuh tisu dapur terus butuh juga tisu toilet terus sekarang tisu dapur isinya ada enam harganya 3,8 ya jadi lebih murah yang isinya banyak gitu ini soalnya isi tiga yang tadi aku ambil ini isi enam lebih murah yang isi enam silpanlah adikover akhirnya ketemu lagi sama kacang panjang soalnya enggak ada di negara lain ini baru namun di Perancis kalau pengennya berenang ini katanya berenang ini enak banget katanya ya udahlah beli yang ini 2,2 asalnya aku mau beli yang ini lebih murah kan 1,8 tapi kata dia enakan yang ini ya udah balik ke Perancis lagi jadi banyak produk-produk yang aku udah familiar gitu ya tapi menurutku aku lebih suka supermarket di Spanyol sih lebih murah-murah dan lebih beragam Skuasa seder2-4-5 kali ini enggak mau beli yang nanas tapi kita mau beli mangga 1,8 ini 1 liter ya kalau nggak salah berapa ya satu liter kesekannya flow sirup dan nggak ada di negara lain di Perancis doang ada di Austria kemarin ada sih tapi kita kan tahun ini nggak ke Austria hasil belanjaan lumayan banyak ya ini 32 kantong tapi nggak terlalu mahal hari ini 40 euro 38 ya tadi 38 sempat dulu lah nih kita isi pulang ya teman-teman cucian besar sekali ini basah di sini ya ganti gasnya tapi ada orang yang bantuin jadi bukan self-service terakhir kan kita ganti itu self-service ya kalau di Perancis tapi di tempat ini enggak ada gantiin nah ini dia tadi di ganti aja ditukar aja ya gasnya tabungnya tabung yang tadi tabung keduanya itu warna apa ya tadi gold gitu ya warna emas ditukar sekarang pakai tabung yang hijau ini tabung yang penuh harganya 43 euro lumayan mahal ya teman-teman ini sekitar 12 13 kilo sekarang tinggal dipasang gasnya dan kita punya satu gas penuh ini sebelahnya kosong ya tapi aku nggak beli dua sekaligus karena terlalu mahal jadi cuma beli satu aja 43 euro tadi guys sampelah kita di tempat parkir yang baru ini aku lagi kosongin air kotornya tuh udah aku buka ya ini air air kotornya udah keluar ada bekas mandi dan cuci piring di kaki gunung parkirannya kayak begini dan ada listrik gratis juga tapi di sini hanya maksimal 48 jam dan listrik gratisnya hanya ada dari jam jam 3 sampai jam 8.00 jam 3 sore sampai 8 malam sekarang mau isi air bersihnya halik kekekek ini agak malesin ya teman-teman tempat isi airnya karena nih lihat kalau enggak aku pencet airnya berhenti jadi harus aku tekan terus tapi pegel kan tuh berhenti tekan lagi ya pegel deh lu kosongin safety tank seperti biasa disini ya berarti ya untuk 3 jenis kaki aku pake kaki sekarang tekannya supaya gak pegel pake apa ini pake lutut ya masih ditekan-tekan guys belum penuh airnya itu kecil jadi penuhnya lama silahkan Lera lama banget ini karena airnya kecil gak beres-beres kita tutup dulu deh air kotor ya karena tadi kan aku udah keluarin air kotor jadi udah keluar semua air kotornya buat bekas mandi ini tutupnya ini tuas naikin ke atas kita cek oh udah nih udah penuh kok berkurang lagi? tadi padahal udah penuh pasang listriknya sekarang dan ada listrik gratis disini ada 3 kampervan ada 4 sama kampervan kita masih ada tempat nah listriknya kayak gini ya teman-teman colokannya 3 kan kampervan lain nih kita yang disini yang satu flow masih urusin kabel-kabelnya jadi ini adapternya karena colokannya khusus untuk kampervan ini ya liat deh colokannya 3 bukan yang 2 kayak biasanya makanya ada adapter udah dimasukin ke tas dan tasnya ditaruh di bawah listrik-listriknya ini ya kabel dimana-mana starlink ditaruh di atas dan beres sekarang kita ada internet dan ada listrik gratis nah tisu-tisuan ini kita taruh di gudang di bawah karena makan tempat sekarang beresin barang-barang belanjaan yang harus ditaruh di kulkas kayak ini ada tomat ah non tomat tu prefer-prepada dungan lupri gak ada dungan lupri terlalu tadi ada beli krem juga ini krem di kulkas yogurt terus ini bacon di kulkas juga krem di kulkas terus ada minuman ini juga jus ya ini sisa ini gak usah ditaruh di kulkas jadi bisa ditaruh di luar kulkas ah ini ada nugget nugget juga di kulkas sebon kulkas ini yang bukan di kulkas ada roti ditaruh di atas sana ada ciki juga malteseer di atas satu kali kita bisa ditaruh di atas dan ada chips di atas ini tidak bisa ditaruh di atas ini tidak ini juga chips di atas dan ada tomat dengan banan top t siro ini bawang merah di tempat bawang-bawangan lalu caldu disini saldo ayam ini apa sih? bawang-bawangan sama kacang panjang di bawah sini ini kasernya di alibaba ini kasernya di alibaba ini kamu mempunyai 9 menit di atas ya jadi videonya segitu aja untuk hari ini Makasih yang udah nonton semuanya kita udah kembali lagi sampai di Perancis sekarang perjalanan menuju kampung halamannya Flo ya Makasih udah nonton sampai jumpa di episode selanjutnya sampai di rumah mertua aku bye bye